Jelaskan nggak mungkin tujuan dari kegiatan ini, Pak? Jadi tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi empat pilar Pancasila, Undang-Undang Dajaran 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus Bineka Tunggalika. Program ini, program negara, program MPRRI, TNI, Polri, masyarakat harus melaksanakan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Indonesia benar-benar solid, rukun, damai, bahagia. Tidak tergoyangkan seperti Timur Tengah, seperti Surya, seperti Timur Tengah, Indonesia tidak penting. Sebentar lagi, Panglima Gatot Nurmantio akan membuat program yang bernama Bila Negara. Kami dari DPRRI menganggarkan semua itu anggaran berapa. Ada penekanan khusus, Pak, untuk fasilisasi empat pilar ini dalam kegiatan ini? Empat pilar ini penekanannya agar masyarakat jangan mau diadu domba oleh siapapun. Jangan sampai di-de-vide-et-impra, seperti Jawa Belanda, Jaman Kerajaan. Kita orang hebat-hebat diadu domba, Jaman Kerajaan hancur. Nah, dengan adanya empat pilar, Pancasila itu harapan kami, DPRRI, MPRRI, teman-teman kami membuat program itu dengan harapan Indonesia eksis yang sekarang ini sudah eksis di forum ASEAN, nasional, dan internasional. Sudah eksis. Nah, ini eksis ini kita pertahankan. Indikasinya apa, DVD-inpra itu? DVD-in-pra itu pecah belah. Indikasinya mungkin kalau di daerah-daerah ada? Di daerah itu biasanya di kompor-kompor ISIS, kan? Oke, Blik Doske, Ben Mati Kabeh, Negorone Ben Goyah, tentara polisi Ben Digawean. Nah, itu indikasinya. Ini sudah dilakukan di Jakarta, tapi Alhamdulillah langsung ketangkap oleh polisi, dan 88 didukung oleh TNI. Selesai. Himbauannya apa, bagi warga? Himbauan saya bagi warga. Saya minta baik dari kepala daerah, kepala desa, RT, RW, harus proaktif. Begitu ada orang meragukan, laporkan dan ramir. Laporkan Pak Kapolsek. Aman, laporkan petinggi. Selesai. Kalau itu sudah berlaku seluruh NKRI, sudah ISIS tidak akan bisa masuk. Yang akan ganggu NKRI, tidak akan bisa. Karena apa? Indonesia ketat mengerikan. Wes, kita mengganggu negara lain saja. Nah, itu. Antusias warga tadi seperti apa? Antusias warga tadi merasa senang karena mendapat pencerahan. Ada pencerahan yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Maupun saya ceritain, DPR RI seperti ini, uang sampean ini Rp2.000.000.000.000 harus dilaksanakan dengan baik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat sesuai program UR45. Tadi Pak Imam juga saya lihat juga menyerahkan bantuan ke Masjid Gisa juga, Pak. Betul. Jadi saya tadi memang melakukan Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang mahasiswa. Saya bantu Masjid karena saya tertarik itu dari Imam Masjid itu mewakafkan tanah untuk masjid, untuk kepentingan rakyat luar biasa saya kagumnya, saya ikut-ikut nyumbang sebetulnya tidak ikut nyumbang saya juga nyumbang, maksud dan tujuan kami ya selagi masjid itu dipakai itu Allah akan memberi pahala terus dan saya berharap masyarakat Sari Mulyo ini Winong ini, yang punya kekuasaan ini ya sidik-sidik nyumbang Benoko Bin ketemu lagi di surga bersama-sama Amin